Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ibu dan Bapak yang sudah mampir ke sini. Kemarin saya membagikan slide yang intinya adalah untuk memberikan wawasan sains terbuka untuk para pengelola perguruan tinggi. Jadi, awalnya slide ini dibuat atas permintaan seorang kolega senior saya yang akan menjelaskan materi yang bersangkutan, materi beliau di satu acara. Kebetulan yang datang pimpinan-pimpinan semua, maka saya membantu beliau dengan membuat slide ini. Nah, tautan slide akan saya melihatkan di bagian deskripsi. Jadi, kalau kita lihat desensinya adalah creative commons attribution. Jadi, dengan itu Ibu dan Bapak bebas mengunduh dan bebas menggunakan ulang slide itu. Jadi, tidak perlu minta izin. Di dalam slide kedua juga saya sampaikan ada tautan WIB sana, yaitu Open Science MOOC. Massive Open Online Course yang kami buat bersama rekan-rekan di tim sains terbuka Indonesia. Jadi, silakan untuk menggunakan slide ini. Bebas. Nah, kemudian di slide nomor empat adalah kenapa kok perlu sains terbuka ya, rasionalnya apa. Nah, ini ada tiga hal sebenarnya. Kenapa tiga? Karena saya senang yang gajil. Jadi, yang pertama adalah pengetahuan milik masyarakat. Jadi, ya itu tidak ada alasan lain yang lebih sederhana dari itu. Karena pengetahuan itu memang bukan milik kita ya. Kalaupun itu punya kita, dosen, peneliti, dalam hal misalnya kita mungkin mendapatkan insentif, mendapatkan penghargaan atau apa yang kita hasilkan, itu adalah sebagian kecil saja manfaat sebenarnya. Nah, karena itu setiap hasil pemikiran wajib disebarkan kepada publik. Jadi, bagaimana masyarakat tahu kalau tidak disebarkan? Jadi, harus disebarkan. Untuk apa? Ada tiga hal lagi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentunya. Yang kedua, untuk menggalang kolaborasi. Jadi, di sini ibu dan bapak itu tidak berpikir sendiri. Bapak dan ibu sangat bisa mengundang orang lain untuk ikut memikirkan ini dengan menyediakan data dan informasi yang cukup jelas hasil dari riset ibu dan bapak. Nah, dengan adanya kolaborasi, maka tujuan ketiga diharapkan tercapai. Jadi, untuk dapat mengembangkan ilmu secara intensif. Progresif begitu, cepat pengembangannya. Nah, pengetahuan juga perlu diverifikasi. Jadi, ini yang paling penting, yang nomor tiga itu. Jadi, bahwa pengetahuan perlu diverifikasi. Jadi, hasil penelitian ibu dan bapak itu, ya harus bisa dicek oleh orang lain. Dan orang lain pun jangan ragu melakukan itu. Kalaupun misalnya, kalaupun misalnya ada yang salah, ya mereka berkewajiban memberitahu kita dan membetulkan. Kalaupun ada analisis yang kurang, justru itu yang kita harapkan, agar orang juga bisa membantu kita untuk sesuatu yang mungkin pada saat kita melakukan, kita belum memikirkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya sekarang banyak sekali cara. Tapi, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan data dan metodenya secara terbuka. Terbuka, orang dapat mengakses. Yang lebih penting lagi, orang dapat menemukannya secara online, secara daring. Dan harus bisa digunakan ulang. Jadi, buat apa kita menyebarkan sesuatu dalam format hanya dalam format PDF? Yang tidak bisa diapak-apakan lagi. Atau, kalaupun bisa digunakan ulang, harus perlu piranti lunak lain, harus beli lagi, dan seterusnya. Jadi, jangan lakukan itu. Jadi, kembali lagi, pengetahuan milik masyarakat. Kemudian, karena itu pengetahuan majib disebarkan. Yang ketiga adalah, sains terbuka, bahwa pengetahuan juga perlu diverifikasi untuk meminimalkan berita bohong atau hoax. Di slide nomor lima, ada pemeringkatan versus sains terbuka. Nah, sangat disadari bahwa kehidupan akademik saat ini itu sangat kental dengan nuansa pemeringkatan. Nah, dari hulu ke hilir, dari tingkat rendah pribadi sampai ke tingkat nasional, itu semua seperti itu. Terutama untuk negara-negara yang ada di belahan selatan, global south. Itu tidak Indonesia saja, di semua tempat begitu. Tapi, apakah itu baik? Pasti di antara Anda banyak yang bilang baik, begitu ya. Tapi, kalau kita runut lebih ke hulu lagi, ya. Saya sudah membuat tabel seperti ini, yang ada di slide nomor lima, yaitu bahwa indikator untuk sains terbuka itu lebih langsung. Jadi, kita tidak mau diwakili oleh indikator lain yang biasa dipakai oleh lembaga pemeringkatan. Kemudian, jangkauannya luas untuk sains terbuka, sementara pemeringkatan cepit. Kenapa? Ya, kita bisa lihat sendiri. Indikator apa yang diukur? Ya, orang terbatas saja yang menggunakan itu. Persepsi dampak relatif. Kalau di sains terbuka, tidak. Sementara di pemeringkatan, iya. Nah, dampak relatif itu apa? Jadi, begini. Misalnya, Anda menulis makalah tentang banjir di Ranca Ekek. Nah, kalau itu, Anda kirimkan ke jurnal-jurnal yang sifatnya, apa ya, ya, yang kata orang bereputasi, ya. Jurnal-jurnal berprestis, begitu. Maka, mereka akan mengukur mengukur sejauh mana pembaca mereka, itu akan tertarik dengan makalah Anda, yang tentang banjir di Ranca Ekek tadi, ya. Dengan segala kekurangan yang mungkin Anda punya. Ya, kita harus sadar bahwa, ya, kita peralatan mungkin tidak terlalu canggih, tidak terlalu banyak, tapi apa yang kita ukur dan kita analisis, itu sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, si jurnal ini, si jurnal ini akan mengukur secara relatif menurut standar mereka, makalah ini akan dibaca orang atau tidak. Nah, kenapa itu terjadi? Karena mereka sangat ingin metrik-metrik jurnal mereka itu naik. Jadi, jumlah citasi, jumlah view, jumlah download, dan seterusnya. Jadi, apa yang mereka jual, harus inline dengan segmen pembaca yang mereka sudah lokalisir. Jadi, oleh karena itu, akan ada banyak makalah-makalah yang bertipe seperti itu, yang punya nilai-nilai lokal lebih tinggi, akan ditolak oleh jurnal-jurnal itu. Ya, jadi yang nomor tiga itu kurang lebih kondisinya seperti itu. Nah, inklusif sains terbuka, ya. Pemeringkatan, tidak. Inklusif dalam hal ini begini. Kalau Anda bicara dengan orang-orang yang bergerak dan mempromosikan sains terbuka, maka Anda tidak akan dihakimi oleh sesuatu yang superficial. Superficial itu contohnya ya, matrik ukuran-ukuran yang dipromosikan oleh arus utama sekarang. Jadi, misalnya, berapa high index Anda itu tidak akan dilihat. Anda dari negara mana, warna kulit, ras Anda apa, ya kan? Itu tidak akan dilihat. Jadi, mereka akan lebih senang mulai berbicara dengan Anda dan mulai memperbincangkan riset langsung. Pernah menulis apa, ya kan? Di mana, walaupun di mana itu tidak terlalu penting, tapi yang jelas hasilnya apa dan bagaimana kedua belah pihak bisa menambah value atau nilai dari masing-masing riset yang telah dilakukan. Jadi, itu. Dan bahkan di beberapa komunitas itu lebih ekstrim lagi. Inklusifnya itu adalah inklusif yang sudah kepada fisik. Jadi, misalnya, mereka tidak lagi membedakan seseorang yang defable dengan orang-orang yang normal. Jadi, tidak lagi dibedakan. Bahkan di, maaf, di beberapa conference, science terbuka, itu disediakan translator. Bahkan ada orang yang membantu untuk membacakan, begitu ya, untuk bagi rekan-rekan yang tona netra. Itu ada. Sementara di pemeringkatan itu tidak terlihat jelas, walaupun mungkin mereka melakukan hal yang sama. Kemudian, mengutamakan prestis ini jelas, science terbuka tidak. Jadi, kami itu, bahkan ekstrimnya ini ya, ada seseorang penggerak science terbuka, internasional, bule asli. itu bahkan meletakkan paper-papernya ke dalam blognya dengan cara hanya menunjukkan judulnya saja dan tahun terbitnya. Jadi, di mana jurnal makalah itu terbit, nama jurnalnya itu dihapus. Yang saya tahu, jurnalnya itu beberapa adalah dari grup nature. Jadi, malah dihapus. Jadi, mereka tidak ingin juga dihakimi oleh orang berdasarkan hak indeksnya. Jadi, kalau mau tahu tentang saya, ya bicara mulai, atau mulai googling saya. Pemeringkatannya pastilah ada. Jadi, belum-belum Anda pasti sudah ditanya, sudah dijudge berdasarkan itu. disadari atau tidak, percaya atau tidak, diakui atau tidak. Nah, semangat utamanya, kalau science terbuka adalah kolaborasi. Sementara di sisi yang lain, pemeringkatan itu, yang terus-terusan digenjot adalah masalah kompetisi. Jadi, kalau di kami, science terbuka itu lebih bersemangat untuk menyebarkan, kalau di pemeringkatan itu, lebih bersemangat kepada pembatasan. Nah, slide penutup. Jadi, kami, saya dalam hal ini, sangat sadar bahwa era pemeringkatan sekarang ini menjadi inti kehidupan dunia akademik. Sadar sekali. Tapi, science terbuka ini tetap bisa diadopsi dalam lingkup tertentu dengan cara yang mudah. Walaupun ibu dan bapak sebagai pimpinan pergeruan tinggi mungkin tanda tangan kontrak begitu dengan pemerintah, dengan Cambridge Activity untuk mencapai level tertentu, jumlah tertentu dalam hal misalnya publikasi internasional. Tapi tetap science terbuka itu bisa diaplikasikan. Jadi, sebenarnya tidak ada hubungannya antara science terbuka dengan pemeringkatan. Tapi, pemeringkatan memang mayoritas prinsip yang dilakukan itu melanggar science terbuka. Gitu, kurang lebih. Tapi, science terbuka sendiri itu sebenarnya ingin memperluas begitu. Kalau pemeringkatan itu satu lidi begini, satu spidol begini, ini, satu spidol. Nah, kalau science terbuka itu ibaratnya ya jalan tol begini. Jalan tol begini. Lebih luas begitu. Karena saya orang air, maka saya lebih senang mencari jalan tol. Karena air pasti akan mencari media yang lebih mudah untuk mereka mengalir. Jadi, tujuannya kembali lagi slide ini bukan untuk mengmalingkan orientasi ibu dan bapak dari hal-hal yang memang sudah digariskan. Terutama yang sudah tertuang dalam perjanjian. Tapi, untuk meluaskan. Ingat, science terbuka itu bisa memperluas luaran, memperluas dampak. Bahkan dampak yang ditargetkan mudah-mudahan memang bisa dampak real. Jadi, bukan dampak yang sifatnya proksi. Nah, ibu dan bapak perlu juga mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Jadi, yang pertama bahwa akar pengembangan science itu adalah penyebaran pengetahuan tanpa batas. Coba ingat-ingatlah pelajaran dari sejak TK, dari sejak SD. Kita itu kan setiap tahu sesuatu yang harus disebarkan. Itu kan ajarannya. Bagi ibu dan bapak yang menuntut ilmu agama lebih banyak, misalnya di jalur pendidikan Islam, pendidikan teologi, itu juga sama. Tidak ada satupun agama yang bilang bahwa kalau mau berbagi harus setengah hati. Tidak ada. Ya kan? kemudian reputasi itu adalah refleksi dari dampak langsung. Sementara prestis itu lebih banyak adalah refleksi dampak tidak langsung. Ya kan? Jadi, itu dua hal yang berbeda. Jadi, kalau bapak ibu betulan ingin dapat reputasi, ya mestinya tidak hanya berpikir ke satu arah saja yang lebih ke pemeringkatan. Begitu ya. Menurut saya sih salah besar. Demikian paparan saya dalam waktu 15 menit. Semoga dapat memperkaya pemikiran kita semua. Selamat pagi, ibu dan bapak sekalian. Selamat bertugas dan bagi para calon pimpinan. Semoga seleksinya berjalan lancar dan apa yang saya sampaikan ini relevan untuk semua perguruan tinggi, bukan hanya yang besar, tapi juga yang masih baru memulai mengembangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.